Pemirsa dengan mulai ngetrennya mobil listrik di Indonesia, Keperu Jawa Barat pun mengeluarkan kebijakan penggunaan mobil dinas berbahan bakar listrik. Namun siapkah sumber daya manusia di Jawa Barat untuk menangani jika ada kerusakan pada mobil listrik? Berikut lipat tanya-nya. Penggunaan mobil listrik mulai tren di Indonesia seiring dengan semakin menipisnya persediaan bahan bakar fosil. Di Jawa Barat pun Gubernur Ridwan Kamil sudah mengeluarkan kebijakan penggunaan mobil dinas berbahan bakar listrik. Untuk itu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung pun mulai mempersiapkan diri dengan melatih instruktur dan melakukan simulasi. Teman-teman dan beberapa ininya juga sudah ada beberapa simulasi untuk mobil listrik. Insya Allah ke depan kita mungkin ada untuk mobil listrik. Dan teman-teman juga instrukturnya sudah ada yang beberapa dilatih. Dan mudah-mudahan mobil Jawa Barat Bandung tidak lama lagi bisa ada kekuruhan pelatihan yang untuk mobil listrik. Tahun depan mungkin Pak ya. Insya Allah. Tidak soalnya 2002 dia kalau tidak salah. Iya. Bisa supply dari sini gitu. Insya Allah. Insya Allah lah kalau misalnya memang teman-teman kan teman-teman sudah ada yang dididik. Insya Allah nanti kita coba komunikasikan dengan Stankom. Karena nanti program dan kegiatan itu harus disetujukan. Hingga saat ini Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja atau BBPLK Bandung memang belum melatih siswanya untuk menangani mobil listrik. Namun dipastikan sebelum tahun 2022 pihak BBPLK akan menambah jurusan mobil listrik dalam pelatihan yang diberikan pada siswa-siswanya.